Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua gimana kabarnya nih hari ini dan kali ini saya akan sedikit bercerita teman-teman mengenai motor saya yang pada lecet semua ini teman-teman aduh 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 jadi kemarin saya itu habis jatuh teman-teman habis gelempang ya sama si merah ini nah dan ini shen sebelah kanan patah ini saya lakban ya jadi udah gak estetik lagi gitu ya jadi shennya nanti rencana mau saya ganti teman-teman terus ya ini bagian kenal pot juga udah pada lecet sebenarnya itu jatuhnya itu gak terlalu kenceng teman-teman cuma gelempang gitu aja sih karena mau pelok gitu kan terus jatuhnya licin rem depan ya ini juga handle handle rem depannya juga udah pada lecet kayak gini teman-teman kacau 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 itu anting sebelah kanan juga udah pada lecet teman-teman sebenarnya kalau dipikir-pikir jatuhnya itu gak terlalu kenceng mungkin kecepatan 20 kayaknya kecepatan 20 gitu jadi saya mau pelok sepenan terus yang sebelah kanan lawan arah itu ada mobil truk gitu nah secara tidak langsung saya itu ngambil jalur sebelah kanan di tepi jalan nah di sebelah kanan itu ada cucian motor nah jadi jalannya itu kena air cucian motor abis itu ya saya rem depan tuh otomatis dan depannya itu langsung kayak gesrok gitu ya kalau bahasa jawanya itu gesrok abis itu depannya itu juga ada jeglongan lagi nah otomatis saya mau seimbang itu susah teman-teman yang utama tadi yang pertama tadi saya mau menyeimbangkan karena jalannya licin terus yang kedua saya ingin menyeimbangkan jeglongan yang ada di depan itu tadi gitu dan itu langsung jatuh ya kepala jatuhnya itu juga langsung gelimpang gitu aja gak terlalu kenceng gitu nah jadi penampakan after setelah jatuh itu ya pada lecet kayak gini teman-teman waduh waduh udah gak estetik lagi ini kacau dan sedikit pesan saya untuk teman-teman semua bahwa utamakan keselamatan daripada kecepatan teman-teman karena keselamatan itu adalah yang utama teman-teman cukup sampai disini ya teman-teman cerita saya mengenai motor saya jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh